Baik, selamat siang Nama saya Imam Bulutama Mahasiswa Semester 8 Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kali ini Saya akan Membuat video berdurasi 10 menit Terkait Isu yang Akhir-akhir ini Beredar di media-media Mengenai Lambatnya Pencairan dana Bansos Untuk COVID-19 Dan kritik Bupati Bol Tim Yang mengatakan dana Bansos Corona terhalang Koordinasi menteri Bupati Bol Tim Juga mengatakan Menteri saya akan tahu kondisi Masyarakat saat ini Tetapi perkenyataannya Mereka tidak tahu apa-apa Dan Seakan-akan Hanya Aji Mumpung saja Menjadi menteri Mengapa Beliau berkata demikian Karena Karena Aturan Menteri saling bertolak belakang Dan Mengakibatkan Mengakibatkan Banyak rakyat yang Menangis Seperti beberapa Pernyataan dari menteri Yang pertama Menteri desa Larang dana desa Untuk Digunakan Untuk membeli Sembako Kemudian Mendakri Merevisi Sebut Dana desa Boleh digunakan Untuk membeli Sembako Dan yang terakhir Menteri sosial Larang penerima BLT Mendapat bantuan Lagi dari Pemerintah daerah Dari beberapa Pernyataan Menteri itu Sama seperti Yang dikatakan Bupati Bolting Pernyataan Para menteri Itu Seperti Hendak Menghalangi Dana Menghalangi Proses pencairan Dana Bansos Untuk Penanganan COVID-19 Mengingat Peraturan Yang Dikeluarkan Presiden Terkait Untuk Pencegahan Penyebaran COVID-19 Semakin meluas Di masyarakat Dengan Larangan Untuk tetap Berada di rumah saja Mengingat Larangan Pemerintah Untuk Tetap Diam Di rumah saja Di satu sisi Masyarakat Bisa Terhindar Dari Bapak Penyakit Tetapi Di sisi Lain Untuk Masyarakat Yang Dari Golongan Rendah Mungkin Bisa Menjadi Masalah Baru Karena Tanpa Bekerja Dan Lambatnya Pencairan Dana Bansos Untuk Penanganan COVID-19 Ini Mengibatkan Mereka Tidak mempunyai Penghasilan Dan Mungkin Saja Masyarakat Bisa Bisa Kembali Untuk Beraktifitas Seperti Biasa Tanpa Menghiraukan Dampak Dari Wabah COVID-19 Ini Tetapi Jika Proses pencairan Dana Bansos Untuk Penanganan COVID-19 Ini Berjalan Dengan Baik Maka Mungkin Himbawan Pemerintah Untuk Tetap Diam Di rumah Saja Untuk Pencegahan Penyebaran Dan Untuk Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 Ini Saya Rasa Bisa Berjalan Dengan Baik Tetapi Karena Proses Pencairan Yang Terhalang Dan Beberapa Statement Dari Para Menteri Yang Terkesan Tidak Terkoordinasi Satu Sama Lain Menurut Saya Upaya Penanganan Pemerintah Untuk Mengurangi Dampak Penyebaran COVID-19 Dengan Himbawan Untuk Tetap Diam Di rumah Saja Dapat Berjalan Efektif Apabila Dana Pencairan Bansos Untuk Penanganan COVID-19 Ini Berjalan Semestinya Dan Sampai Kepada Masyarakat Tetapi Melihat Keadaan Saat Ini Saya Rasa Dan Melihat Kondisi Perekonomian Indonesia Saat Ini Yang Melemah Saya Rasa Masyarakat Akan Acu Terhadap Himbawan Pemerintah Tersebut Dan Lebih Mempentingkan Mencari Uang Untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari Tanpa Menunggu Dana Bantuan Dari Pemerintah Yang Seakan-akan Hanya Janji Saja Tapi Tidak Terlaksanakan Melihat Kondisi Indonesia Yang saat ini Sedang Dilanda Pandemi COVID-19 Dengan Jumlah Yang Sangat Besar Yang Saat Ini Sudah Mencapai Jumlah 9.000 Lebih Kasus Dan Dengan Penanganan Pemerintah Yang Dengan Penanganan Pemerintah Untuk Pencairan Dana Bansos Yang Terkesan Lambat Bukan Tidak Mungkin Angka Pengidap Corona Itu Akan Terus Meningkat Mengingat Himbawan Dari Pemerintah Dan Upaya Untuk Menekan Angka Tersebut Upaya Untuk Menekan Penyebaran COVID-19 Ini Dengan Tetap Di Rumah Saja Semestinya Untuk Mengurangi Rasa Panik Akan Tetapi Dengan Keluarnya Statemen Dari Beberapa Menteri Yang Terkesan Menghambat Pencairan Dana Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Lebih Bukan Bukan Malah Membuat Masyarakat Semakin Tenang Tapi Membuat Masyarakat Semakin Panik Karena Bukan Hanya Masalah Corona Saja Yang diharapi Tetapi Masalah Kelaparan Seperti Ada Beberapa Berita Yang Yang Beredar Masyarakat Tentang Pembagian Dana Bantuan Untuk Penanganan COVID-19 Ini Tetapi Dananya Tidak Sampai Kepada Masyarakat Karena Aparat Aparat Desa Yang Terkesan Pilih Kasih Atau Lebih Mementingkan Kehidupan Keluarga Atau Rekan Rekannya Sehingga Dana Yang Di Seharus Dana Yang Semestinya Dirasakan Masyarakat Tetapi Tidak Memuaskan Dan Tidak Berjalan Semestinya Dan Terkesan Tidak Efektif Apalagi Mengingat Kondisi Indonesia Yang Sedang Darurat Akibat Pandemi COVID-19 Ini Saya Rasa Mungkin Ada Beberapa Oknum Yang Bermain Di balik Semua ini Atau Lebih Mementingkan Kepentingan Pribadi Tanpa Memperhatikan Kepentingan Banyak Orang Mungkin Himbawan Dari Pemerintah Untuk Tetap Diam Di rumah Saja Dan Pembatasan Dan Pembatasan Dan Pembatasan Sosial Berskala Besar Mungkin Sudah Bagus Akan Tetapi Mungkin Lebih Bagus Lagi Apabila Diiringi Atau Sejalan Dengan Proses Pencairan Dana Untuk Seluruh Kesejahteraan Masyarakat Mungkin Menurut saya Begitu saja Yang bisa saya Sampaikan Lebih Dan Kurangnya Saya ucapkan Terima kasih Terima kasih